Gustavo Almeida didapuk sebagai pemain terbaik kala timnya Arema bertandang ke markas Persib Bandung. Gustavo Almeida berhasil cetak satu gol sekaligus membawa Arema mencuri satu poin dari Persib. Gol tersebut sekaligus jadi gol terakhir Gustavo Almeida bagi tim berjuluk Singoedan. Usai laga Gustavo Almeida langsung berpamitan dengan seluruh pemain Arema. 14 gol dari 16 pertandingan sudah dipersembahkan bomber asal Brazil tersebut bersama Arema. Gustavo Almeida akan gabung Persija Jakarta di sisa kompetisi Liga 1 musim ini. Persija Jakarta sudah resmikan Gustavo Almeida usai laga kontra Persikabo Kamis malam kemarin. Jika Gustavo Almeida sudah pasti maka satu nama pemain asing lain masih belum jelas nasibnya. Zee Valente bersama Gustavo Almeida adalah dua pemain asing yang paling sering diberitakan di bursa transfer putaran kedua. Zee Valente menjadi salah satu pemain asing yang akan dilepas Persebaya di putaran kedua ini. Kreator serangan Persebaya tersebut hingga kini masih belum jelas nasibnya. Sejauh ini cukup banyak tim Liga 1 yang dikaitkan dengan pemain asal Portugal tersebut. Dewa United, Persi Kediri, Barito Putra dan Persija sudah dikaitkan dengan Zee Valente. Bersama Persebaya musim ini Zee Valente sudah torehkan dua gol serta tiga asis dari tiga belas pertandingan. Di laman operator kompetisi nama Paulo Victor sudah tidak terdaftar sebagai pemain Persebaya. Pemain asing baru Jan Victor sudah terdaftar yang otomatis menggantikan Paulo Victor. Sementara Zee Valente hingga saat ini masih terdaftar sebagai pemain Persebaya. Meski demikian Zee Valente tidak ada dalam skuad Persebaya kalah bertandang ke markas Barito Putra di pekan 19 Liga 1. Teka-teki masa depan Zee Valente memang menjadi sorotan banyak kalangan. Kemana kah Zee Valente akan melanjutkan karir sepak bolanya? Terima kasih telah menonton!